Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi dengan aku dia di galeri senapan angin, disini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin mulai dari review tes akurasi, cek udang, dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga, dan untuk disini di video kali ini saya akan merekomendasikan kedua senapan angin predator yang ada di belakang saya ini, nanti kita akan usungkan spek-spek dari kedua senapan angin yang ada di belakang saya ini, dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapan anginnya saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu, bagaimana kabarnya saya doakan baik-baik saja, selalu jangan sikitnya, dan juga dipanjangkan umurnya, amin, saya doakan semoga terus biar kalian membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan anginnya kalian lakukan terus di video sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe juga oke, di belakang saya sudah ada dua senapan angin predator yang pertama adalah senapan angin predator yang kedua adalah senapan angin predator bumber, yang kita paste sepaskaknya dari senapan angin pertama dari senapan angin predator malabar kita paste dari bagian depannya sampai ke bagian belakangnya atau bagian laras sampai ke bagian popornya kita paste terlebih dahulu di bagian depan sini untuk bagian depan sini tuh ada bagian larasnya untuk bagian larasnya ini menggunakan laras baja beli yang pas berjengkapi dengan bagian serombongnya juga disini tuh ada bagian dobel sambung yang beran hitam di bagian dalam namanya juga bagian serombong yang berwarna hijau di bagian luar namanya juga bagian serombong yang lainnya disini tuh ada bagian dobel serombongnya untuk serombongnya tuh odiameternya 22 untuk panjangnya panjang arasnya itu 60 cm arurnya 12 odiameternya 14 dan di bagian selaras bagian sini juga ada bagian penutup laras bagian penutup laras sebagai variasi tapi kalau kalian lebih suka yang siap-siap lebih siap banget diganti menggunakan berwarna hijau untuk bagian penutup larasnya untuk bagian beli banyak laras di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung V6500 cc bukan menggunakan tabung gak isam ataupun tabung dobel od38 tapi disini menggunakan tabung V6500 cc dan untuk di atas tabung di bagian sini ini juga ada bagian satu cincin larasnya namanya sebagai memperkuat atau memperlihatkan antara laras dan tabung sehingga Tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya kalau misalnya disini Tidak ada cincin laras bahkan 2-5 jakirah going dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan tepat selesor makanya disini dilengkapi dengan jaras garaman dan pasti tidak akan goyang-goyang saat Kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian satunya antara laras dan tabungnya di bagian ujungnya untuk di bagian sini untuk bagian cincin larasnya untuk bagian pengisian angin untuk bagian pengisian angin itu ada di bagian sebelahnya sini untuk pengisiannya sudah menggunakan mini kublar sehingga tidak perlu kublar tambahin lagi untuk pemain juga sini menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian terbakan dengan kompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya dan untuk kalian yang melihat kapas angin itu pasti ada di bagian malam untuk bagian letak manometer ada di bagian sini untuk bagian letak manometernya untuk kapas anginnya jadi 3000 PSI tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI kalau semisal sudah mencapai 1000 itu bolehkan sih jangan sampai di nolkan supaya tapu tidak menemukan senapannya pasti tidak mudah rusak juga makanya jangan sampai dilepihkan apalagi di nolak untuk bagian pengisian tapunya supaya senapakan anginnya pas tetap alat tapunya tidak mudah bodoh juga lepas ke bagian tengah-tengahnya sini di bagian tengah-tengahnya sini tuh ada bagian chambernya untuk bagian chambernya sini menggunakan chamber 2 seri 6 semi-CNC bukan menggunakan chamber seri 2 tapi di sini menggunakan chamber 2 seri 6 yaitu masih semi-CNC bukan full CNC dan di bagian chamber di bagian sini juga ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya juga kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian chamber ada di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya untuk bagian tengah-tengah chamber di bagian sini juga ada bagian pengisian perlu pengisiannya tuh ada 2 ada magazine dan juga ada single shootnya ini mudah banget untuk diatur dengan sesuai silahkan ada 2 pengisian ada magazine dan juga ada single shootnya oh kalau misal kalian suka yang mak decorations bisa kalian canali dengan magazine tapi kalau kalian tidak suka yang mak 책 kalian bisa ganti dengan modelnya dengan segitu saja karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai silahkan karena ada 2 pengisian ada magazine dan juga ada single shoot nah untuk bagian pengisian plurunya dan juga di bagian sama sini juga ada bagian tarikan juga ini namanya bagian tarikannya untuk bagian tarikannya disini menggunakan tarikan yang modern atau menggunakan tarikan seat lever Ininya bukan lagi menggunakan tarikan Belial tapi sudah menggunakan yang namanya Tarikan modulen atau tarikan yang Seedrafer sehingga lebih mudah Banget dan pastinya akan enteng banget saat Kalian gunakan untuk berbuka Sudah mendapatkan kalian sudah menggunakan tarikan yang Modulen atau menggunakan tarikan Seedrafer Dan juga di bagian pembaharan ini Ada bagian triggernya juga untuk bagian Triggernya ini sudah menggunakan trigger mask Bukan lagi menggunakan trigger kasih Kalian sudah menangin itu ada 2 trigger Ada trigger mask dan juga ada Trigger kan kita perlu senapan angin Predator malabar ini sudah menggunakan trigger mask Atau trigger yang modern Untuk bagian sini juga ada bagian hand gripnya Atau bagian pegangannya juga Untuk bagian hand gripnya ini sudah menggunakan bagian Hand grip yang ori Sehingga saat kalian pegang saat tangan kalian Terlihat karena misalnya kalian sudah menggunakan bagian Hand grip yang ori Karena aman banget saat kalian pegang saat tangan kalian licin Dan juga di bagian belakangnya Di bagian sini juga ada bagian Setelan powernya juga Untuk bagian setelan power ini bisa kalian putar ke kiri Untuk small game dan juga ke kanan P-game atau yang P-game itu untuk Bramsell Small game itu untuk yang buruan Kecil jangan sampai kebalik Kalau menggunakan setelan powernya Yang P-game dan P-game itu Small game itu untuk yang kecil Untuk bagian setelan powernya Untuk di bagian belakangnya Di sini juga ada bagian Popornya juga untuk bagian popornya Ini menggunakan popor CTR Atau menggunakan popor Majumut Bukan lagi menggunakan popor kayu Tapi di sini menggunakan popor CTR Atau popor Majumut Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai Setelah kalian untuk terkena untuk bagian popornya Bisa dimajukan dan juga bisa dimunturkan juga Dan juga di bagian belakangnya popor Juga ada bagian sandan bau yang terbuat dari kaya tengah Sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuk banget Saat kalian gunakan untuk bersander di bau kalian Lalu ini spesial senapan angin yang predator Malabar Sudah kita bahas senapan angin yang kedua Senapan angin predator Bumbar Kita bahas dari bagian rasanya sampai ke bagian popornya Untuk bagian rasanya juga sama Menggunakan laras beja pelian yang masih lengkapi Dengan bagian serombongnya Karena ada juga senapan angin yang tidak memakai serombong Tapi untuk senapan angin predator Bumbar ini Sudah dilengkapi dengan serombong Yang juga itu ada bagian dobel serombongnya Untuk serombongnya itu Or diameternya 22 Untuk panjangnya Panjang larasnya itu 60 cm Alurnya 12 cm Or diameternya 14 cm Jadi di bagian laras juga ada bagian penutup laras Karena ada setiap senapan angin Pastinya ada bagian penutup larasnya semua Untuk bagian penutup laras sebagai variasi Tapi di situ kalian gantinya menggunakan peradam juga Kalau misalnya kalian suka berguna Sampai di bagian berguna Agar tidak bisik di bagian rasnya Untuk bagian penutup laras Sudah diganti menggunakan peradam juga Kalau kalian tidak suka berburu yang bisik Atau berburu yang keras-keras Kalian bisa banget gantinya menggunakan Peradam saja agar tidak bisik Untuk bagian larasnya saat kalian Gunakan untuk berburu Dan juga di bagian bawahnya laras Di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga Untuk bagian tabungnya juga sama Menggunakan tabung venam semua Bukan menggunakan tabung GSM Tapi di sini Menggunakan tabung venam 500 cc Dan juga di antara laras dan tabung Di bagian sini juga ada bagian Satu cincin laras juga Untuk bagian cincin laras Sebagai memperkuat antara laras dan labung Sehingga tidak membakang Saat kalian gunakan untuk berburu Ini akan aman banget Kalau sudah ada bagian Satu cincin larasnya Kalau misalnya di sini Tidak ada cincin laras Pasti akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pastinya tidak akan Tepat sasaran Makanya di sini Dilengkapi dengan cincin gelaman Dan pasti tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan untuk berburu Ini akan aman banget Kalau sudah ada bagian Satunya di antara laras dan labungnya Di bagian ujungnya Laks dan labung Di bagian sini Untuk bagian letak cincin larasnya Juga di bagian sini Juga ada bagian malam mati Untuk bagian malam mati Untuk melihat kapasitas anginnya Untuk kapasitas anginnya Itu di 3.000 PSI Tapi kita amankan Di 2.700-2.800 PSI Intinya kalau semisal anginnya Juga mencapai seribu Itu bulan kalian isi Jangan sampai dianolkan Supaya senapan anginnya Pasti tidak mudah-mudah Tidak usah rusak Dan untuk senap Dan untuk tabunya Tidak mudah boder juga Makanya kalau bisa Setara aja Jangan sampai dilebihkan Apalagi dianolkan Untuk bagian pengisian tabunya Supaya tabunya arat banget Terpaksa tidak akan mudah-mudah Untuk bagian tabunya Dan untuk kalian Kalau ingin pengisian anginnya Itu ada di bagian Saya belah di sini Ada di kebalikan Dari malam matinya Untuk bagian pengisian anginnya Untuk bagian pengisian angin Sudah menggunakan Mini coupler Sehingga tidak perlu Coupler tambahan lagi Untuk pompa-nya Sini menggunakan pompa PJP Tapi kalau kalian Tidak memiliki pompa PJP Kalian bisa banget Gantinya dengan Kompa kebersihan juga Untuk bagian pengisian anginnya Dan juga di bagian tengah-tengah Sini juga ada Bagian chamber-nya juga Untuk bagian chamber-nya Untuk menggunakan Chamber-nya Sini 6 Misian sih Bukan menggunakan Chamber-nya Tapi kedua senapan angin Ini masih menggunakan Yang berdua Seri 6 Yaitu masih semi-CNC Bukan menggunakan Yang full CNC Dan untuk di bagian Alceber Di bagian sini juga Ada bagian Limonting-nya Atau penaruh Teleskop-nya juga Kalau kalian menaruh Teleskop Itu pasti ada di bagian Alceber Ada di bagian sini Untuk bagian Letak teleskop-nya Ada di bagian Alceber Ada di bagian Sininya Dan untuk bagian Pengisian angin Pastinya itu ada Di bagian Tengah-tengah Untuk bagian Pengisian purunya Untuk pengisiannya Disitu ada Dua pengisian Ada magazine Dan juga Ada single suit-nya Ini yang mudah banget Untuk diatur dengan Sesuai jelak Karena ada dua pengisian Ada magazine Dan juga ada Single suit-nya Untuk bagian Pengisian purunya Yang mudah banget Untuk diatur Dengan sesuai Keinginan Kalian Dan juga diberikan Sama-sama Sini juga ada Bagian tarikannya Juga Untuk bagian Tarikannya Sama menggunakan Tarikan yang Modern Atau Menggunakan Tarikan Seat lever Intinya Bukan lagi Menggunakan Tarikan Gila Tapi Sini juga Menggunakan Yang namanya Tarikan Modern Atau Tarikan Yang Seat lever Sehingga Lebih mudah Banget Dan pasti Akan Enak Saat Kalian Gunakan Untuk Berperan Sini juga Menggunakan Bagian Tarikan Yang Modern Atau Menggunakan Tarikan Yang Set lever Bukan Lagi Menggunakan Tarikan Yang Greder Dan juga Di bagian Bawahnya Sini juga Ada Bagian Triggernya Juga Untuk Bagian Triggernya Sama Menggunakan Trigger Mas Bukan Lagi Menggunakan Trigger Kalau Kedua Senapan Ini Sudah Menggunakan Trigger Yang Modern Bukan Menggunakan Trigger Klasik Dan juga Di bagian Sini Juga Ada Bagian Hangrip Atau Bagian Pegangannya Juga Untuk Bagian Hangrip Yang Ori Sehingga Saat Kalian Pegang Saat Tangan Kalian Tidak Kalian Menggunakan Bagian Hangrip Yang Ori Dan juga Di bagian Belakang Di bagian Sini Juga Ada Bagian Setelan Power Untuk Bagian Setelan Ini Bisa Kalian Untuk Semua Game Dan Juga Kekanan Big Game Untuk Brom Misal Baby Biawa Dan Sebagainya Yang Brom Yang Berkati Empat Kalau Semua Game Itu Baru Yang Berkati Semisal Kayak Tupai Burung Dan Lain Sebagainya Juga Jangan Sampai Kebalik Kalau Menggunakan Setelan Power Yang Big Yang Bisa Semua Game Itu Untuk Bagian Setelan Power Nya Juga Di bagian Belakang Sini Ada Bagian Power Untuk Bagian Power Menggunakan Power CTR Atau Menggunakan Power Maju Mundur Ini Mudah Untuk Diatur Dengan Sesuai Secara Bagian Power Bisa Dimajukan Dan Juga Bisa Dimunurkan Untuk Bagian Power Dan Di bagian Belakang Power Ada Bagian Sandan Bau Yang Terbuat Dari Kalian Melah Sehingga Lebih Nyaman Dan Pastinya Ampuk Saat Kalian Gunakan Untuk Bersander Di Bau Kalian Kita Bahas Dari Kedua Senapal Angin Kita Bahas Kita Bahas Senapal Angin Predator Bumbari Kita Sekarang Bahas Harga Dari Kedua Senapan Angin Yang Ada Di Belakang Saya Ini Nah Bahas Senapan Angin Yang Pertama Harganya Untuk Senapan Angin Yang Pertama Senapan Angin Predator Malabar Harganya Pastinya Murah Harganya Cuma 5 400 Percaya Itu Kalau Ada Potongan Harga 200 Menjadi 5 200 Saja Dan Juga Mendapatkan 7 Bonus Kelengkapan Ada Tas Tali Sandang Gantung Plur 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 Maggain Perdam Dan Juga Ada STKS Ada 7 Bonus Kelengkapan Dan Ada Full Set Ada Pompa Teleskop Dan Memis Untuk Pompa HMS Untuk Teleskop Mendapatkan Teleskop Gama Ada 7 Bonus Kelengkapan Dan Juga Ada 3 Bonus Hal Harganya Yang Bersambat Senapan Angin Yang Bagus Kualitas Mantap Dan Banyak Kelengkapannya Senapan Angin Yang Kedua Senapan Angin Predator Bumber 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 Harganya Cuma 4.700 Dikasih Sudah Full Set Dan Juga Mendapatkan 7 Bonus Kelengkapannya Ada Tas Halis Sandang Gantungan Plur Plur Tas Magazin Perdam Dan Juga Ada STKS Dan Juga Ada 3 Bonus Kelengkapan Lain Ada Pompa Teleskop Dan Juga Ada Memis Untuk Teleskop Mendapatkan Teleskop Gamu Untuk Pompa Mendapatkan Pompa HMS Menyari Yang Menar Banget Senapan Angin Pastinya Bagus Mantap Jangan Sampai Kehabisan Senapan Angin Untuk Harian Ada Garis Ada Garis Tabung Dan Garis Akurasinya Untuk Garis Tabung Di 2 Bulan Garis Akurasi Di 2 Minggu Saja Untuk Bahan Packing Untuk Bahan Packing Ini Sudah Menggunakan Bahan Packing Yang Kayu Sehingga Lebih aman Dan Pasti Tidak Berusak Saat Diantar Ke Rumah Kalian Sudah Menggunakan Bagian Packing Yang Kayu Juga Di Galeri Senapan Angin Kalau Kalian Membeli Senapan Angin Pastinya Ada Bagian Tes Akwasi Terlebih dahulu Sebelum Senapan Angin Di Dan Juga Di Galeri Senapan Angin Ada Dua Cara Pembelian Dan Juga Cara Transfer Atau Bayar Di Tempat Untuk Saat Cod Pastinya Gampang Banget Kalian Bisa Bukur Foto KTP Sesuai Dengan Alamat Anda Jika Kalian Tidak Mengirim Foto KTP Bisa Dikenakan DP Sebesar 100 Saja Untuk Tanda Jadi Keseriusan Anda Untuk Transfer Transfer Nomor Yang Ada Di Bagian Link Deskripsi Saja Akan Sedikit Rekomen Haji Dari Saya Jika Kalian Suka Dengan Videonya Jangan Lupa Di Link Untuk Ketika Saja Bersulis Di Kolom Komentar Di Bagian Bawah Sini Saya Diyah Paman Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima